Sina kenapa belum tidur? Udah tidur tadi Udah tidur? Udah terus? Tidak banyak Ngapain? Tipis Udah tidur lagi Belum ngantuk Kenapa? Ini gimana kok? Apanya? Hah? Gak apa-apa Itu gak Gak masalah Kamu tenang aja Cinta malu Malu sama siapa? Tendang Gak usah malu Itu kan Kamu kan ini Ibaratnya bukan hamil Kamu ini hanya Mengandung Dan kamu pun Tidak melakukan hubungan Badan dengan Siapapun Jadi kamu gak perlu malu Kamu malu sama siapa? Tepikannya Ditubuh cinta Apa? Ditubuh cinta Iya ditubuh kamu Itu Apa namanya Itu kan titipan Anggap saja Itu penyakit Penyakit kan masih bisa sembuh Cinta kan masih perawan Iya masih perawan Nanti kalau gak ada Cinta belum Iya Insya Allah masih banyak banget Yang mau sama kamu Kamu gak usah khawatir Kalau Ya gak tau ya Tapi saya lagi berusaha Secepatnya untuk Nyembuhin kamu Nah Apa Tapi disini kan Tuh sini aja Sakit Jadi saya gak tau Nanti kalau saya ninggalin kamu 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 sama siapa? Sininya lagi sakit Kalau saya Tetap disini Nanti Kamu yang gak sembuh sembuh Gak usah khawatir Gak usah Gak usah terlalu dipikirkan Ya saya tau Karena saya bukan di posisi kamu Saya bisa ngomong begini Ya tapi Siapapun yang melihat ini Pasti Hanya bisa ngomong itu Kamu semangat aja Gak usah Terlalu dipikirin Ini berat Cinta Iya Itu Gak berat Buat kamu saja Itu juga berat Buat saya Saya juga gak bisa Menyerimanya Tapi kan ini Sudah terjadi Dan Cinta juga Harus meyakini Apapun yang terjadi Atas kehendak Tuhan Jadi Baik Buruknya harus diterima Dan Apalagi cuma Ya Mohon maaf Saya ngomong cuma Cuma begini Itu belum seberapa Masih banyak Umat Yang dikasih cobaan Lebih dari ini Sin Kamu yang penting Sabar Ikhlas Nanti kamu Mendapat berkahnya Sudah kamu tidur lagi Belum ngantuk Oh iya Saya kan Punya Pirasat Kamu ini Mau pergi Dari rumah ini Ya walaupun Bukan kemauan kamu Nah Nanti Kalau saya Umpama Kamu melihat Ada sosok Atau melihat Apa di kamar ini Terus Mengajak kamu Pergi Atau apa Kalau kamu Bisa teriak Kamu teriak saja Biar nanti Saya kebangun Jadi kamu aman Takutnya Saya sih Ada niatan Enggak tidur Malam ini Karena saya Sudah punya Pirasat itu Tapi kan manusia Enggak tahu ya Lelah Nanti ngantuk Tidur Nanti malah Kalau kamu Dibawa pergi Saya enggak tahu Ya itu juga Bagian dari ujian Kamu pokoknya Sabar saja Insya Allah Semuanya Beres Ya mudah-mudahan Tidak terjadi Ini Firasat saya Saja Mudah-mudahan Tidak terjadi Dan Firasat saya Yang paling Saya yakin Kamu pasti Akan sembuh Dan kamu Pasti akan Normal Dan saya Juga Mempunyai Firasat Bahwa Kandungan ini Tidak akan Lahir Jadi Akan hilang Sebelum Waktunya Lahir Sabar Kamu Jangan Kebanyakan Alamun Istighfar Salawat Terus Ini ya teman-teman Kalau di Pikir-pikir Sinta ini Sebenarnya Rajin Salat Rajin Beribadah Rajin Baca Salawat Rajin Ngapal-ngapalin Surat-suratan Tapi Malah Teman-teman Berpikir Yang Rajin Beribadah Masih Dikasih Cobaan Seperti Ini Seberat Ini Apalagi Yang Beribadah Nah Bisa Jadi Lebih Parah Dan Bisa Jadi Enggak Ada Obat Itu Wajah Teman-teman Mungkin Saya Bisa Ngomong Begini Juga Belum Tentu Bisa Menjalani Tapi Kan Manusia Tugasnya Saling Mengingatkan Yudah Tidur Sinta Yang Kamu Pikirin Sekarang Apa Kamu Keliatannya Sedih Keliatan Beda Banget Ya Saya Tahu Kamu Karena Pikirin Itu Perut Tapi Selain Itu Apa Yang Kamu Pikirin Hah Enggak Enggak Coba Sindi Bangun Mau Bangun Enggak Kalau Enggak Bangun Biar Enggak Tapi Itu Makan Belum Tadi Sore Udah Cintanya Juga Udah Makan Kan Nadi Nah Kalau Makan Makan Aja Jangan Enggak Enak Terus Nggak Makan Harus Makan Biar Sehat Punya Jangan Lupa Salawat Ya Itu Yang Sedang Sekarang Kamu Rasain Apa Di Perut Enggak Enggak Ada Yang Dirasain Udah Nggak Sakit Sinta Kalau Misalkan Nanti Bangun Lagi Mau Kemar Mandi Bangun Saya Sintanya Saya Temenin Sampai Depan Kemar Mandi Takutnya Sinta Takut Dipaksa Paksa Karena Biasanya Sinta Kalau Takut Sama Sindi Tapi Sindinya Lagi Sakit Jadi Kalau Enggak Bangun Sindi Bangun Saya Aja Kalau Saya Tidur Rencananya Sih Tidur Yudah Ya Saya Tinggal Kedepan Dulu Kamu Disini Aja Nanti Saya Juga Mau Tidur Disini Apa Tiduran Di Bawah Sini Nemenin Kamu Yudah Teman Teman Ini Mungkin Saya Potong Dulu Videonya Nanti Kita Lanjut Lagi Kalau Misalkan Ada Kabar Baik Dari Sinta Astagfirullah Teman Teman Ini Setidak Nyangka Teman Teman Firasat Saya Yang Tadi Saya Katakan Ternyata Terjadi Beneran Jadi Saya Sedang Tiduran Di Bawah Sini Di Lantai Saya Merasa Saya Tidur Teman Teman Tapi Tidur Tidur Sebentar Juga Saya Tidur Ininya Ketika Saya Bangun Itu Saya Merasa Belum Tidur Saya Lihat Ranjang Ini Sudah Tidak Ada Sinta Nah Sedangkan Pintu Kamar Masih Tertutup Jendela Ini Juga Masih Terkunci Tadi Saya Sudah Cek Ke Kamar Mandi Ke Kamar Sebelah Semua Kamar Sudah Saya Cek Kedepan Rumah Sudah Sudah Saya Cek Sintanya Tidak Ada Teman Teman Setelah Ini Saya Coba Bangun Sinti Saya Mau Nanya Sinti Kira Sinti Tawa Tapi Kayaknya Sinti Sinti Tidur Tidur Mungkin Saya Mau Ngomong Ngomong Terus Sinti 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 Kamu Disini Sinti Saya Mau Nyari Kata Sintai Sinti Sinti Nggak Ada Kamu Di Rumah Cya Kalau Ada Apa Kamu Di Rumah Cya Jangan Teman Teman Ini Teman Teman Sintinya badannya juga panas banget jadi ini saya bingung ya mau biar Sinta atau menemui sini di sini tapi Insya Allah Sinti kalau ditinggal sendiri disini aman-aman saja jadi mungkin saya akan tetap lanjut mencari Sinta mudah-mudahan semalam ini juga saya bisa ketemu dengan Sinta dan saya bisa sudah ya kamu tinggal oke teman-teman ya mungkin ini saya tutup dulu kameranya oke teman-teman ini saya sudah di kebun saya sedang mencari Sinta tetapi sepertinya saya tidak bisa menyalakan kamera terlalu lama karena posisinya ini gerimis saya juga enggak bawa payung atau alat untuk menutupi kamera jadi mungkin nanti kalau misalkan enggak hujan ya saya akan nyalakan kamera kembali apalagi kalau saya melihat ada Sinta nanti pasti saya akan nyalakan kamera kembali tapi kalau misalkan krimisnya ini enggak reda-reda ya mohon maaf nanti mungkin sampai pulang saya enggak akan nyalakan kamera lagi nah ini posisinya saya sedang berada di bawah pohon pisang ini di belakang saya saya sedang berteduh untuk agar si HPnya enggak basah teman-teman ya udah teman-teman ya ini saya mau lanjut nyari Sinta jadi mungkin nanti kita lihat saja bagaimana kelanjutannya ya teman-temannya yang penting doakan saja mudah-mudahan yang Sinta bisa ketemu malam ini ini sudah sampai rumah dan tadi ketika saya mencari Sinta di kebun di halaman rumah dan di tempat-tempat yang sudah saya tadangi tadi ternyata saya tidak bisa ketemu dengan Sinta saya tidak bertemu dengan siapa-siapa jadi mohon maaf sekali malam ini saya gagal membawa pulang Sinta saya tidak bisa menemukan Sinta dan ini saya pulang sininya juga masih tidur badannya juga masih panas terus tadi saya udah cek ya mungkin pencarian Sinta saya lanjut besok saja teman-temannya karena ini udah malam banget saya juga diluar kepikiran sini terus yang sedang sakit di rumah jadi saya masih tidak fokus jadi mungkin minta doanya saja mudah-mudahan Sinti cepat sehat dan Sintanya juga cepat ketemu cepat kembali ke sini dan untuk saya sendiri benar-benar mohon maaf sekali karena apa yang saya rasakan dan firasat saya yang sudah saya katakan tadi bahwa Sinta kemungkinan akan pergi terjadi saya tidak bisa mengantisipasi jadi saya mohon maaf sekali jadi mungkin cukup sekian saja videonya apabila ada salah kata berlaku dan berbuatan dari saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata